Jalur rizki, tapi jalur rizkinya ini tidak dengan jalur semestinya Rizkinya dikepenakna, tapi ngambut dalam zeng haram Oh, kalau ada orang seperti itu, sumber rizkinya ini melalui sumber rizki yang haram Tidak sesuai semestinya, maka artinya Allah membenci orang tersebut Kalau marahnya Allah, bencinya Allah ini semakin menjadi-jadi kepada orang tersebut Tidak hanya sumber rizkinya saja yang haram Tapi Allah juga akan mengutus seorang syaitan yang tugasnya apa? Membersamai orang tersebut, agar orang tersebut ini sibuk dengan urusan-urusan dunia Tanpa kita sadar Jadi, bendunekus di Allah, bencinya Allah dengan kita ini sudah parah Maka Allah akan mengirim putusan berubah syaitan yang membersamai kita Yang menyibukkan diri dalam hal urusan dunia Bagaimana agar kita melenak dengan urusan dunia Nah, setan ini nanti akan mempermudah urusan-urusan duniaunya Sehingga kita semakin melalai dengan Allah subhanahu wa ta'ala Itu wasiatnya Rasulullah kepada Sayyidina Ali seperti ini Jadi kesimpulannya bagaimana? Ya, ada porsi duniawinya juga ada Porsi ukrawinya juga ada Porsi bermain-mainnya juga ada Porsi tidurnya juga ada Manajemen waktu lagi Kembali ke topik yang kemarin Manajemen waktunya ditata dengan sebetulnya Yang penting jendengan mengupayakan bagaimana agar Contoh Yes, asalnya ngomong gue dulu sama kelab ASP Dan kalau orang lain atau Islam-Islam yang ekstrim Itu menganggap jendengan samping itu kelaburiga Oke Jendengan jangan pesimis Jangan berkecil hati Bahwa statement seperti itu Kemudian sampai Kemudian pada akhirnya memutuskan Jendengan kemudian memutuskan untuk krisen Karena ada statement bahwa Pelaku operasi atau bank itu adalah pelaku riba Jangan berkecil hati Kalau memang bank Kalau Gini Bank itu bukan riba Ya Bank itu bukan riba Hukum bank itu beda dengan hukum riba Kalau riba